Ketua Komisi DDPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto mengatakan, alokasi anggaran untuk perda pesantren akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Hal tersebut diungkapkan usai pelaksanaan public hearing atau gelar pendapat di gedung DPRD Pati Jumat Siang. Wisnu mengatakan bahwa anggarannya nanti sesuai dengan kemampuan daerah dan diatur dalam perpup dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pati. Biaknya dalam hal fungsi penganggaran bisa melihat kemampuan daerah. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Muhammadun menegaskan kepada peserta rapat dari perwakilan PONPES dan pengurus NU maupun Muhammadiyah bahwa dengan perda pesantren diharapkan PMK benar-benar bisa memfasilitasi keberadaan PONPES. Wisnu menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum pernah melaksanakan studi banding keluar daerah yang sudah memiliki perda pesantren dan dia berharap bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kepengennya kita gitu, tapi kita lihat nanti ada penjadwalkan untuk kunjung ke luar daerah atau enggak. Kalau kita enggak ada kunjungan ke luar daerah, ya kita enggak bisa memaksakan. Wisnu menunturkan, Komisi D merupakan pengusul perda pesantren dan ia menarjetkan di tahun ini bisa rampung. Dan setelah diparipurnakan, kemudian bisa dipansuskan sesuai dengan badan musyawarah DPRD Pati. Tim Liputan, Parlement TV Pati.